Oke sudah hidup dengan normal kipasnya yang tadinya ketika ditekan dia hanya menyala sesaat kemudian mati lagi dan sekarang sudah hidup dengan normal dan sudah bisa digunakan kembali. Oke bagaimana cara mengatasinya mari kita simak sama-sama cara mengatasi atau cara memperbaiki kipas angin dengan keluhan tidak mau berputar atau tidak mau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timpa lagi dengan saya, sini kedatangan kipas angin dengan merek Matsunichi dengan keluhan indikator menyala tapi tidak bisa dihidupkan atau ditekan tombol untuk power, untuk speed. Kipas angin hanya berkedip kemudian mati lagi. Seperti itu keluhan dari si pemilik dari kipas angin ini dan sekarang saya akan coba apa sebenarnya keluhan yang dialani oleh pemilik kipas angin tersebut. Oke sekarang saya coba turunkan ke listrik terlebih dahulu. Oke saya akan coba telokan. Untuk lampu power, untuk indikator power sudah menyala warna merah. Dan sekarang coba saya akan hidupkan. Di sini ada tombol on atau speed. Oke jadi ketika ditekan tombol on dia akan menyala. Lampu power, lampu power akan menyala. Dan kipas ini akan berputar. Ketika saya lepas dia mati lagi. Coba saya tekan lagi. Nah mati. Jadi untuk modul dari kipas ini tidak bekerja. Menyala pendikator menyala. Kemudian setelah ditekan dia hidup kemudian mati lagi. Kemungkinan ada perusakan pada bagian modul dari kipas tersebut. Oke saya bongkar dulu bagian modul dari kipas. Setelah dibongkar, saya akan perlihatkan apakah ada komponen rusak atau tidak. Jadi seperti ini modul, bagian modul dari kipas angin. Ini jika dilihat dari kondisi-kondisi komponen. Ini semua terlihat normal. Tidak ada yang terbakar. Dari komponen resistor, dioda. Kemudian ada elko. Kemudian sini ada IC. Kemudian ada transistor. Ini ada empat buah transistor. Ini juga ada dua buah elko. Ini semua terlihat normal. Ini tidak ada komponen-komponen yang terlihat rusak. Tidak ada. Semua terlihat normal. Tapi sebelum saya mengecek pada bagian IC ini, saya coba cek terlebih dahulu bagian transistor yang sebelah sini. Ini ada empat buah transistor. Kemungkinan ada yang salah satu transistor yang short. Jadi ini empat buah transistor. Saya coba cek terlebih dahulu. Jika Jika Empat buah transistor ini masih normal, kemungkinan kerusakan terdapat pada IC. Jadi. Jadi. Di sini juga terdapat kapasitor. Untuk kapasitor ini normal. Ya. Ini tidak terlihat kembung atau terbakar tidak ada. Jadi. Saya Cek dulu untuk transistor empat buah ini. Dan untuk komponen-komponen lainnya juga. Saya akan cek. Nanti setelah ada komponen-komponen yang rusak. Saya akan perlihatkan komponen mana yang short. Ya. Agar teman-teman bisa mengetahui gejala dari kerusakan kipas angin yang seperti ini. Oke. Setelah saya mengetahui semua komponen-komponen. Dan ternyata untuk komponen ini transistor. Semua masih normal. Ya. Ternyata yang saya anggap ini rusak ternyata masih normal. Dan kerusakannya itu hanya pada kapasitor. Ya. Dan ini kapasitor yang tadinya saya anggap masih normal. Ya. Ternyata ini sudah rusak. Ini dengan nilai 1,2 UF 280V. Dan di sini saya mengganti ini juga kapasitor bekas. dengan nilai 1,5 UF 400V. Ini yang bawaannya 1,2 UF 280V. Saya ganti dengan yang 1,5 UF 400V. Ya. Jadi kerusakan ini terdapat pada kapasitor tersebut. Oke. Jadi sebelum saya memasang kembali modulnya, saya coba hidupkan dulu untuk kipasnya. Ya. Kita lihat. apakah ini sudah benar-benar hidup dengan normal. ini sudah benar-benar hidup dengan normal. Sekarang saya akan colokan ke listrik. Untuk lampu power sudah menyala. dan ini untuk tombol on off. Oke. Jadi sudah menyala. Untuk kipasnya sudah berputar. Oke. Jadi. Kerusakannya itu hanya terdapat pada kapasitor. Oke. Jadi saya akan pasang kembali modulnya. Ya. Saya pasang kembali modulnya. Kemudian setelah saya pasang. Saya coba hidupkan lagi. Oke. Sudah selesai pemasangan modul dari kipas tersebut. Ya. Ini saya sudah pasang modulnya. Kemudian saya coba hidupkan kembali. Apakah sudah berputar dengan normal untuk kipasnya. Ya. Sekarang saya colokan ke listrik. Oke. Jadi untuk lampu power ini sudah menyala. Sekarang saya coba hidupkan. Oke. Jadi sudah hidup. Kita tunggu berapa menit. Apakah dia masih mati atau tidak. Oke. Sekarang saya akan coba tambah speed. Oke. Jadi sudah normal. Dan penyebabnya itu hanya pada kapasitor. Ya. Ini kapasitor terlihat masih baru. Ya. Belum ada yang kembung. Ini juga pada bagian bawah tidak ada yang kembung atau terbakar. Bagian atas tidak ada. sehingga saya melihat bahwa kapasitor ini masih normal. Ternyata sudah rusak. Oke. Jadi saya. Karena saya. Tidak punya stok untuk ukuran 1,2. Jadi saya ganti saja dengan yang bekas. Dengan nilai 1,5. Nah. Ternyata kipasnya sudah hidup dengan normal. Dan tadinya ketika ditekan dia langsung mati dan sekarang tidak. Oke. Sekarang saya coba off. Saya akan coba matikan. Oke. Mati. Sekarang saya coba hidupkan kembali. Oke. Jadi. Itulah cara mengatasi kipas angin dengan merek Matsunichi. kipas angin dengan menggunakan modul remote. Ya. Dan ini untuk remote-nya. Ini sudah tidak berfungsi. Kemungkinan baterainya ini sudah lowbat. Ya. Ini saya coba matikan lewat remote. Oke. Jadi ternyata remote-nya masih berfungsi. Kipasnya mati. Ini saya pikir baterainya sudah lowbat. Ternyata masih berfungsi. Sekarang saya coba hidupkan kembali. Oke. Sinormal. Ya. Sekarang saya coba untuk menambah speed. Oke. Jadi kipasnya sudah siap untuk digunakan kembali. Ya. Karena sudah berputar dengan normal. Sekarang saya coba matikan. kipas angin dengan keluhan. Tidak bisa di on. Atau tidak bisa dihidupkan. Ketika di tekan tombol. Dia akan menyal. Kemudian mati lagi. Dan penyebabnya itu. Hanya. Berada pada kapasitor. Ya. Ini adalah kapasitor milar. Ya. Jadi seperti ini. Jadi jika teman-teman ada keluhan. Seperti. Kipas angin ini. Teman-teman langsung saja. Cep pada bagian kapasitor. Oke. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.